Polres Lombok Timur berhasil menangkap Nurul Anwar, tenaga honor di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Lombok Timur yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri yakni Lilis Sukmawati di rumahnya di Dusun Ketangga, Kelurahan Kembangsari, Kecamatan Selong. Pelaku diringkus petugas ketika sedang bersembunyi di rumah ibu tirinya di Dusun Semaya, Desa Montongbaan Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Pada Kamis Malam, 21 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 Wita. Pelaku saat ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara mayat korban saat ini masih berada di rumah sakit Bayangkara Mataram untuk diautopsi. Dari keterangan pihak kepolisian, pelaku tegang menghabisi nyawa korban dengan parang karena sakit hati dan terlilit hutang. Kasat Reskrim Polres Lombok Timur AKP Imadidharma Yulia Putra mengungkapkan, motif pelaku membunuh istrinya karena sakit hati karena sering dimarahi dengan kata-kata yang tidak pantas. Selain itu, pelaku tegang membunuh istrinya karena terlilit hutang. Sebelum kejadian naas ini, pelaku sempat memberitahukan istrinya jika yang bersangkutan memiliki hutang di TKI yang gagal diberangkatkan. Kabarnya ada sekitar 14 calon TKI yang akan diganti uangnya dengan nilai 1 juta rupiah per orang. Ia pun meminta istrinya membantu menyelesaikan hutang tersebut. Dari sanalah terjadi cek cok dan pertengkaran antara pelaku dan korban hingga berujung pembunuhan. Melihat kondisi di TKP, kasus pembunuhan ini terjadi sekitar pukul 14.00 Wita pada Kamis 20 Juni 2024 dan baru diketahui setelah maghrib. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh pihak keluarga. Bermula kecurigaan pihak keluarga karena korban tidak bisa dihubungi. Mereka pun akhirnya mendatangi rumah korban. Sampainya di sana kondisi rumah sepi dan tertutup. Keluarga pun akhirnya membuka paksa pintu rumah dan korban sudah ditemukan dalam kondisi terkapar bersimpah darah. Kenapa harus membunuh? Kenapa tidak cerai saja? Sedang ada anak kecil kita masuk. Bukannya orang muta hilap juga. Tapi kan sempat diantara anaknya dulu ke... Bukan tiang anter dulu ke rumah, bukan. Tiang bawa anak itu ke rumah orang tua tiang dikabar setelah kejadian itu. Oh setelah kejadian? Bukan sebelum kejadian. Bukan sebelum kejadian. Menyesal nggak? Luar biasa sangat menyesal. Berarti dia waktu anaknya itu, waktu penyediaan itu tidur. Digorok atau ditebas? Berarti parang itu dipinjam di rumah setetangga? Bertua ya. Bukan merdua. Tetangga. Pamannya sih. Oh pamannya, di sampingnya itu. Bukan di satu gimana? Tebas atau gorok? Kayak begini sih? Tebas. Tebas. Termasuk panik ya? Di potong. Di mana aja? Di leher, tangan, sama kepala. Sekitar jempiri itu? Setengah tiga. Setengah tiga sih. Berarti pasti.